Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema dalam perlindungan kita Pergilah Jangan Berbuat Dosa Lagi Kita akan melihatnya dari Injil Yohanes pasal yang ke 8 ayat 1 sampai yang ke 11 Saya tidak akan membacakan keseluruhan bagian ini Bapak Ibu silahkan melihat dan membacanya masing-masing Saya hanya akan membacakan ayat yang ke 10 dan ke 11 saja Firman Tuhan berbunyi demikian Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kisah di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 ini Adalah sebuah kisah dimana ketika Tuhan Yesus sedang berada di baik Allah Sedang mengajar di baik Allah Para ahli taurat dan orang farisi datang kepada Tuhan Yesus Sambil membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina Tapi kalau kita melihat di bagian ini Yang menariknya adalah tujuan sebetulnya dibalik membawa perempuan yang berbuat zina ini Adalah untuk menjebak atau mencobai Tuhan Yesus Supaya mereka bisa menyalahkan Tuhan Yesus Tetapi hari ini kita tidak akan melihat hal itu Kita akan lebih fokus pada apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mereka menempatkan perempuan yang ketahuan berbuat zina di depan Tuhan Yesus Sambil menyatakan apa yang harus dilakukan kepada seorang yang kedapatan berbuat zina Sesuai dengan perintah Musa dan apa yang dicatat dalam hukum taurat Sesuai dengan adat budaya pada waktu itu Seorang yang ketahuan berbuat zina bisa mendapatkan hukuman mati Tetapi yang menarik disini adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan yang berbuat zina itu Yesus hanya membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah Tetapi setelah itu Yesus berkata kepada semua yang datang membawa perempuan berzina itu Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus ini Satu persatu mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda Mereka pergi meninggalkan perempuan itu Hingga akhirnya hanya tinggal Yesus dan perempuan yang berzina itu Di momen inilah kepada perempuan yang berzina itu Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya dengan berkata Bahwa ia pun tidak akan menghukum perempuan itu sambil memintanya untuk bertobat Sungguh satu sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh pemimpin agama pada waktu itu Yang meminta perempuan itu dihukum dengan Yesus yang mengampuninya Memberikan pengampunan kepada perempuan itu Memperbolehkannya pergi di dalam pertobatan Kenapa Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini? Apakah Tuhan Yesus sedang mengentengkan atau meremehkan sebuah dosa khususnya dosa perzinahan? Tentu tidak seperti itu Yesus sama sekali tidak mengentengkan atau meremehkan dosa perzinahan dalam hal ini Karena dosa adalah satu masalah yang besar yang harus Tuhan Yesus selesaikan Tapi Yesus justru menggunakan kesempatan ini untuk mendemonstrasikan Menyatakan kasih dan anugerahnya yang begitu besar kepada para pendosa Bahkan menawarkan jalan keselamatan jalan keluar dari kehidupan berdosa Dengan memberikan kesempatan kedua kepada perempuan itu Untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya Sikap Yesus ini juga sebetulnya ingin menunjukkan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini Untuk menembus manusia yang berdosa Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan sama seperti perempuan yang ketahuan berzinah itu Kita semua pun adalah manusia yang berdosa Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut Kita layak untuk dihukum karena dosa yang kita lakukan Tetapi sama juga seperti yang ditunjukkan kepada perempuan yang ketahuan berzinah itu Yesus tidak melihat dan menghukum kita sebagai seorang yang tidak layak diampuni Tetapi Yesus menghadapi para pendosa dengan penuh kelembutan Dengan penuh kesabaran bahkan menuntun para pendosa itu kepada bertobatan Bahkan Yesus menyatakan kasihnya yang besar dengan datang sendiri ke dunia ini Yang mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai korban keselamatan yang sempurna di hadapan alam Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa Dan bagi para pendosa keselamatan tersedia Jika ia percaya kepada Yesus bertobat dan meninggalkan kehidupan berdosa Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan di akhir kisah ini Perempuan yang berzinah tadi kepada perempuan itu Tuhan Yesus berkata Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi Ini pun yang menjadi pesan dan kerinduan Tuhan Yesus kepada setiap kita Ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Mendapatkan penampunan dosa bahkan anugerah keselamatan Biarlah kasih Allah yang besar itu mendorong kita untuk pergi Satu kesempatan untuk terus menjalani melanjutkan kehidupan kita Dan jangan berbuat dosa lagi Bukan berarti kita tidak melakukan dosa sama sekali Karena selama hidup di dunia kita pasti akan tetap berdosa Melainkan kita menjalani kehidupan di dalam anugerah Allah Dengan tidak terus hidup dan menikmati dosa Melainkan hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah Yang sudah menyatakan kasihnya bagi setiap kita Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita Terima kasih